Kalau masyarakat muslim bagaimana yang diidealkan di dalam agama Islam itu terdiri dari banyak karakter. Ada beberapa karakter masyarakat muslim yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyampaikan kisah. Kisah tentang umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu. Ada yang sudah binasa, ada yang masih eksis. Kenapa Allah banyak bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu? Supaya umat Islam, umat akhir zaman ini tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan bisa kita katakan bahwa Al-Quran ini kitab yang berisikan sejarah yang kemudian menjadi cermin bagi kita. Jadi masyarakat muslim, kalau kita bicara tentang karakteristik masyarakat muslim, bagaimana Al-Quran memandang atau visi Al-Quran itu menggambarkan tentang masyarakat muslim. Nah ini pentingnya kita memiliki apa? Memiliki kesamaan visi dengan orang-orang yang telah diberikan karunia nikmat dari Allah SWT. Jadi intinya adalah kita harus memperhatikan karakter masyarakat muslim ini dari mana. Penguasaan kita terhadap sejarah kesimpulannya. Yaitu orang-orang yang diridai oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Maka ayat kisah-kisah tentang Yahudi, tentang Nasrani, Ahli Kitab, itu semua jadi cerminan bagi kita. Nah ini umat terdahulu yang masih eksis sampai sekarang, itu adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka panduan kita adalah Al-Quran. Bagaimana dalam bermuamalah, dalam pembangun keluarga, membangun rumah tangga, itu semua kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua kesimpulannya, selain merujuk kepada sejarah, masyarakat muslim ini juga harus menegakkan fungsi-fungsi sosial umat. Fungsi sosial umat yang paling besar itu adalah Amar Ma'ruf dan Nahib. Tapi untuk menjadi umat yang terbaik, masyarakat muslim yang ideal, ini kita harus memenuhi syarat yang ada di dalam surat Ali Ali Imran. Di antaranya, Amar Ma'ruf Nahib Munkar menciptakan kebaikan kesalahan sosial, kesalahan komunal, dengan menegakkan dakwah. Amar Ma'ruf Nahib Munkar menegakkan kebenaran dan keadilan, juga menerapkan toleransi beragama yang benar. Nah ini masyarakat muslim. Kita sekarang bukan hanya hidup dalam masyarakat yang murni muslim, tapi juga kita sudah, negara kita ini nation state. Jadi negara yang berbasis kepada kebangsaan. Artinya apa? Dari komunitas agama-agama yang lain, itu juga menjadi warga negara Republik Indonesia. Bagaimana kita menyelaraskan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan masyarakat Islam, dengan masyarakat yang multi-agama dan multi-etnis. Ini juga harus kita pahami dengan benar. Itu ada kaedah-kaedahnya, panduannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita bertoleransi kepada mereka dalam perkara-perkara yang bukan akidah. Kalau mereka lebih unggul dari kita, kita belajar kepada mereka. Kalau kita lebih unggul dari mereka, mereka boleh belajar kepada kita. Masyarakat Islam, masyarakat yang terbuka. Menciptakan masyarakat Islam bukan berarti eksklusif. Kita bisa inklusif, cukup kepada masyarakat yang beragama lain di luar Islam. Tetapi ada batasannya. Toleransi kita dalam masalah-masalah sosial, mahamalah. Tapi kalau belajar humaniora dan social science, kita harus seleksi. Mana itu nilai-nilai barat yang sekuler dan liberal, itu jangan kita bawa ke sini. Jangan kita ambil. Yang baik-baik aja kita ambil. Dia disiplin. Waktu soal disiplin tadi disikung, harus kita ambil dari barat. Kebersihan, kita ambil dari barat. Teknik, teknologi, kita ambil dari barat. Tapi nilai-nilai akidah yang masuk ke dalam ilmu humaniora dan social science, ilmu-ilmu sosial, harus kita tapis. Kita seleksi. Nah, barulah kita bisa menata masyarakat muslim atau masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya remati, saya kuliahkan seluruh jajaran pimpinan rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prof. Jembul Seroso. Dan hari ini diwakili oleh wakil rektor tiga, Bapak Dr. Haji Darmawan. Yang telah berikan kata sambutan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Saya biasa menulis surat, dulu ingat zaman mahasiswa, dapat disposisi dari Duta Besar, perintah kepada atas pendidikan, ujungnya itu UMP. Apa UMP? Untuk menjadi perhatian. Bukan mencari perhatian. Kalau untuk mencari perhatian itu masa-masa ta'aruf mau menikah. Jadi, catatan yang tadi diberikan oleh Pak Darmawan sangat penting untuk kita jadikan sebagai attitude kita, sebagai kebiasaan kita, terutama di lingkungan sivitas akademika, perguruan tinggi Muhammadiyah ini bukan hanya sebagai tempat mengajar. Bukan hanya sebagai tempat untuk pengabdian masyarakat pekmas. Bukan hanya untuk penelitian karya ilmiah. Tapi di perguruan tinggi Muhammadiyah itu punya fungsi yang lebih berat. Lebih dari sekedar tridharma perguruan tinggi, tetapi juga kita harus mengembangkan fungsi dakwah dan amar ma'ruf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar tanpa adanya keteladanan. Keteladanan dalam menjalankan syariat Islam, keteladanan dalam mewujudkan nilai-nilai Islam terutama yang berkemajuan di lingkungan tempat kita mengabdi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, keistikamahan, dan juga kemampuan untuk kita senantiasa menjalankan nilai-nilai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, hadirin-hadiran seluruh tenaga, dosen, pengajar, dan juga karyawan yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pagi hari ini saya bersyukur dapat hadir duduk di sini, mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT bisa bersilaturahim bertatap muka dengan ulul al-bal. Ulul al-bal ini adalah salah satu ciri masyarakat Islam yang ideal. Walaupun tentu saja masyarakat Islam itu tentu terdiri dari berbagai macam level, terdiri dari berbagai macam status sosial, terdiri dari berbagai macam tipe masyarakat. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang pendidikannya menengah, ada bahkan yang berpendidikan rendah. Tapi selama semuanya itu berkomitmen kepada ajaran Islam, kepada nilai-nilai Islam, maka kita dapat menyebutnya itu semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Islam. Berbicara tentang karakteristik masyarakat Muslim. Kata masyarakat itu sendiri adalah merupakan bagian dari Islamic worldview. Masyarakat itu dari bahasa alam. Dari kata musyarokah. Musyarokah itu artinya partisipasi aktif, keterlibatan. Ada syirkah. Dalam hukum fikih Islam itu ada yang dikenal dengan konsep syirkah. Syirkah nanti bisa dibahas, ditanya kepada dosen-dosen ekonomi syariah ya. Tentang syirkah itu seperti apa. Tapi dalam konteks kita berbicara tentang masyarakat Muslim. Masyarakat itu terdiri dari kumpulan orang, kumpulan manusia yang terlibat berpartisipasi aktif, ingin mewujudkan satu tujuan cita-cita bersama, itu disebut sebagai masyarakat. Semuanya terlibat aktif. Ada musyarokah. Ada syirkah. Kalau syirkah itu biasanya untuk perusahaan, syarikat dagang. Maka dulu di awal kemerdekaan, masa pembentukan kesadaran nasionalisme Indonesia, ini digerakkan oleh sebuah kesadaran bersama untuk bangkit bersama dari penjajahan. Maka siapa yang bangkit itu kalangan golongan kelas menengah. Kelas menengah ini diwakili oleh ulama dan pedagang. Inilah yang menjadi penggerak bagi kesadaran kebangkitan nasional di Indonesia. Maka yang pertama di Indonesia ini berdiri syarikat dagang Islam. Kemudian berdiri lagi syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Nah, Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang tokoh ulama yang lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan Kraton Kesultanan Yogyakarta. Lahir beliau di tengah masyarakat yang sangat heterogen. Lahir di tengah lingkungan masyarakat kauman. Kauman itu istilahnya kaum yang beriman gitu ya. Yang dipercaya oleh Sultan Yogyakarta untuk mengurusi masalah-masalah keagamaan. Kauman ini lingkungannya para ulama, para ustad tinggal di situ. Dengan keluarganya. Maka kemudian beliau terinspirasi dari gerakan syarikat Islam itu. Berguru belajar kepada Haji Omar Syed Cokro Aminoto, salah satu guru beliau. Maka ketika mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Beliau juga menistilahkan organisasi Muhammadiyah itu dengan persyarikatan. Jadi persyarikatan. Jadi ketika kita bicara tentang masyarakat, persyarikatan itu adalah sebuah prototip, sebuah contoh. Bagaimana masyarakat muslim itu harus bergerak mewujudkan nilai-nilai Islam dengan pilar dakwah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini digagas, dicontohkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dalam bentuk organisasi yang namanya persyarikatan. Nah, istilah masyarakat, komunitas, juga di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu identik dengan kata umat. Sehingga kita sering mendengar masyarakat Islam atau umat Islam. Masyarakat memang lebih kompleks, lebih luas, cakupannya. Kalau umat memang dia agak lebih khusus, terutama ketika berbicara tentang umat yang merujuk kepada identitas suatu agama tertentu. Maka ada umat Islam, ada umat Katolik, ada umat Kristen, Kristen ini maksudnya protestan ya. Ada umat Hindu, ada umat Buddha, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena memiliki cita-cita dan tujuan bersama, punya ideologi yang mengikat mereka. Kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran itu menggunakan kata umat dalam banyak pengertian, Bapak Ibu Yandir Rahmatullah SWT. Yang pertama, umat itu artinya waktu. Pernah nggak baca ayat Al-Quran yang bilang begini? Wala'in akharna anhumul azaba ila umatin ma'dudatin. Kata umat di situ. Sekiranya kami akhirkan, kami tangguhkan dari mereka azab dari Allah ila umatin ma'dudatin kepada umat yang berbilang. Maksudnya umat itu apa? Waktu. Jadi Allah menunda, menanggungkan azab dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab Allah ditunda oleh Allah, ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Waktu yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT. Sampai waktunya nanti tiba. Itu kata umat yang pertama di dalam Al-Quran. Yang kedua, umat itu merujuk kepada arti apa? Imam. Ini ada dalam surat Ibrahim. Imam itu pemimpin. Yang mengajarkan kebaikan dan membimbing kita kepada jalan yang benar yang diridai oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim disebut di dalam surat Ibrahim itu sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim Ibrahim kata Allah dia adalah seorang umat. Umat sini hatinya apa? Pemimpin. Seorang individu tapi kualitasnya sama dengan kualitas satu umat. Itulah pemimpin yang ideal, contoh yang bagus. Kenapa? karena dia menyimbolkan seluruh potensi kebaikan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Itulah sosok Nabi Ibrahim Ibrahim AS. Karakternya apa saja? Nabi Ibrahim disebut sebagai imam, sebagai umat yang ideal. Qanitan lillahi taat dan tunduk patuh kepada Allah. Tadi istilah Pak Warikir Rektor tadi istilahnya apa? Tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allahnya tinggi. Ini kunut. Kalau kunut itu bukan hanya kunut subuh. Kunut itu artinya berdiri tegak lama. Itu baru kunut. Kalau cuma baca Allahumahdina itu kependekan. Itu belum kunut. Kunut yang lama itu kalau kita baca kunut doa, kunut witir. Misalnya seperti di mana? Masjidil Haram ya. Nah itu kunutnya lama. Karena berdirinya lama. Berdoanya lama. Nah itu baru kunut. Kunutnya lama. Itu istilah kunut itu begitu. Qanitan lillahi. Kalau yang tidak baca doa kunut subuh bagaimana? Kenapa Ustaz? Iya berdiri lama juga tapi tidak angkat tangan. Tidak baca Allahumahdina. Ya. Kunut. Sami'allahuliman hamidah. Abba na'ala kalham. Tidak langsung sujud. Itu rokat kedua subuh itu. Ya. Bukan berarti Muhammadiyah tidak kunut subuh lalu kemudian langsung sujud. Tidak kunut juga tapi dia tidak baca doa kunut yang dibaca oleh teman-teman kita yang lain. Berdiri juga tapi agak lama. Ya. Apa berdiri setelah apa? Setelah betul ruku ya. Ya tidal. Nah itu berdirinya agak lama. Kunut. Kunut juga kita. Jadi kalau dibilang Muhammadiyah tidak kunut enggak juga. Muhammadiyah kunut juga tapi tidak angkat tangan baca doa ya. Tapi berdiri sebentar. Baru kemudian sujud. Ya. Itu makna kunut. Hanifan walam yakuminal musyrikin. Yang kedua karakter umat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang tegak lurus. Tidak menyimpang hanif. Ya. Karena hanif itu artinya lawan dari kata inhiraf. Menyimpang. Menyimpang ke jalan yang yang sesat. Dia lurus. Tegak lurus. Hanif. Walam yakuminal musyrikin. Karakter yang ketiga adalah seorang pemimpin yang mewakili umat itu adalah dia tidak boleh atau tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bicara umat secara etimologi. Bahasa. Pemimpin. Yang ketiga umat di dalam Al-Quran itu artinya tarik tarikah atau metode yang diikuti. Ya. Sebagaimana ada di dalam ayat Al-Quran sering kita baca sering kita dengar kalau lewat ayat ini bicara tentang perkataan orang musyrik. Ya. diajak untuk menyembah Allah mengesahkan Allah tapi mereka gak mau. Alasannya apa? Inna wajadana aba'ana ala umbah. Ya. Wa inna ala atharihim muhtadu. Ya. Wahai Muhammad kami tidak ingin menyembah Tuhan yang kamu sembah. kami tidak bisa mengesahkan Allah. Kenapa? Alasannya kami mendapati orang tua orang tua kami nenek moyang kami semuanya mereka menyembah mengikuti satu metode ya. Yaitu metode yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Mereka menjadikan berhala-berhala patung-patung itu sebagai sesembahan mereka untuk mengantarkan doa harapan pujian mereka kepada Allah. Jadi mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara untuk menyembah atau menghambahkan dirinya kepada Allah. Ma na'buduhu illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya kami tidak menyembah patung-patung itu berhala-berhala itu. Kecuali hanya untuk menjadikan mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ma na'buduhu illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Jadi menjadikan mereka sebagai perantara. Sehingga kami bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah cara mereka menyembah Allah yang demikian itu itu adalah cara yang sesat. Cara yang tidak sesuai dengan tawhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikecap. Makanya di dalam Al-Quran disebut umat di situ adalah kebiasaan tertentu metode tertentu yang menyimpang. Itu umat yang ketiga. yang keempat adalah umat diartikan sebagai sekelompok orang secara umum. Pernah dengar pernah baca kisah Nabi Musa sampai ke negeri Madian? Surat apa itu? Surat Al-Qasas ada Surat As-Syu'ara ada ya. Disebutkan Nabi Musa di situ bertemu dengan dengan dua perempuan ya dua anak perempuan bukan anak-anak ya itu remaja gadis dua gadis kira-kira bukan dua anak ya dua anak nanti takut disalahpahami dua anak perempuan ya ini dua gadis ya mereka sedang bekerja untuk mengambil air buat minum ternaknya kenapa? karena bapaknya orang laki-laki yang ada di rumah mereka itu sudah tua tidak bisa lagi bekerja maka anak-anak gadis perempuannya ini yang mengambil air untuk ternak mereka apa kata Al-Quran? walamma warada ma'amadiyana wajada alaihi ummatan minan nasiyas umum ketika Nabi Musa datang untuk hajat mengambil air di sumur yang ada di negeri Madian wajada alaihi ummatan minan nasiyas kun Nabi Musa melihat ada sekelopok orang banyak orang mereka penggembala 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 mau ngambil air di sumur gitu ummatan minan nasiyas kun wajada min dunihim mra'ataini mra'ataini tegudan sementara Nabi Musa menyaksikan mengawasi dari jarak jauh kok ada dua perempuan dua gadis yang tidak berani mendekati sumur itu karena apa? karena disitu banyak jamaah laki-laki nah ini buat pelajaran bagi kita jadi kalau ada jamaah laki-laki ya sedang ada kumpul disitu atau sedang ngambil sesuatu disitu ya yang perempuan ini jangan ikut masuk disitu itu adabnya jadi jaman dulu begitu ya dan Nabi Musa memperhatikan gerak-geriknya ini jadi Nabi Musa itu orang yang sangat detil melihat memotret kondisi masyarakat yang ada yang dia yang dia hadapi disitu pada saat itu kemudian ada juga ayat di dalam Al-Quran menggunakan istilah umat itu termasuk artinya sekelompok umat sekelompok manusia orang itu disebutkan di dalam kisah ya di dalam surat Al-A'raf berkatalah satu golongan orang ya kenapa kalian memberi nasihat kepada satu kaum yang kaum itu sudah pasti akan dinasakan oleh Allah ya kaum itu pasti sudah akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala lima ta'izuna qawmanillahu muhlikum au muazzimuhum azaban syadida ngapain kita Amar Ma'ruf dan Nahi Mumkar memberi nasihat memberi mau izu hasanah kepada sekelompok orang yang melanggar aturan Allah dan dia pasti akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dijawab oleh umat ini oleh mereka yang sedang tiasa memberikan nasihat qalu ma'ziratan ila rabbikum ini kami lakukan kami memberikan nasihat sebagai dalam rangka apa ma'ziratan ila rabbikum supaya kami melepaskan diri dari kewajiban tanggung jawab kami untuk Amar Ma'ruf dan Nahi Mumkar sudah kami laksanakan kami punya alasan nanti dihadapan Allah bahwa kami sudah mengingatkan mereka kami sudah mendakwahi mereka kami sudah beramar Ma'ruf Nahi Mumkar kepada mereka agar mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima di dalam Al-Quran kata Ummah itu menunjuk kepada sebuah tujamaah yang sepakat yang terikat dengan satu keyakinan satu agama maka Allah mengatakan dalam beberapa ayat walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walikulli ummatin ajal dan seterusnya walikulli ummatin ja'alna man sakan liyadkur usmallah ala ma'razaqahum min bahimatil an'am ya Bapak Ibn Rahmati Allah disini disebutkan sekiranya Allah berkandak maka dia telah menjadikan kamu semua menjadi ummat yang satu ya kalau Allah berkandak kita semua ini jadi ummat yang semuanya seragam seagama tidak ada tidak ada manusia yang beragama di luar agama Islam semuanya dijadikan tunduk semua kepada Allah semuanya jadikan lurus kalau Allah berkandak bisa Allah jadikan kamu semua itu menjadi ummat yang satu dalam satu agama dalam satu ikatan akidah yang sama tapi itu tidak terjadi kenapa untuk Allah ingin melihat bagaimana usaha kita untuk mendapatkan kebaikan kebenaran ya kita harus berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yaitu dengan cara bagaimana kita mengenal mana yang benar mana yang batil mana yang salah mana yang benar mana yang mana yang hak mana yang batil harus kita tahu lalu kemudian kita berlomba-lomba untuk apa berlomba-lomba untuk meraih kebaikan dan kebajikan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah bapak-ibak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu sedikit tentang umat ini tentang umat di dalam Al-Quran jadi artinya itu macam-macam umat secara etimologi secara bahasa nah kalau masyarakat muslim ya sebagaimana yang diidealkan di dalam agama Islam itu terdiri dari banyak karakter ada beberapa karakter masyarakat muslim yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu kisah kisah tentang umat-umat terdahulu bangsa-bangsa terdahulu ada yang sudah binasa ada yang masih eksis ya ada yang sudah binasa ada yang masih eksis kenapa Allah banyak bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu supaya umat Islam umat akhir zaman ya ini tidak terprosok ke dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat umat terdahulu bahkan bisa kita katakan bahwa Al-Quran ini kitab yang berisikan sejarah yang kemudian menjadi cermin bagi kita umat Islam ini harus cerdas dalam sejarah cuma sekarang yang meminati jurusan sejarah ini kira-kira banyak gak disini kira-kira ada prodi sejarah gak ada sejarah prodinya ada peradaban Islam sejarah peradaban Islam ada sejarah Islam ada sejarah macam-macam ini sedikit yang minat kepada sejarah padahal seorang Muslim itu orang yang cerdas membaca sejarah kenapa demikian simple sekali lihat perilaku kita sehari-hari kita wajib sholat sehari berapa kali 5 kali betul sholat fardu 5 kali ada berapa rokaat 17 rokaat setiap rokaat apa yang wajib kita baca surat al fatihah wajib tuh hukumnya sholat taliman lab yakra fatihah tal kitab tidak sah sholat kalau tidak baca surat al fatihah kalau bacaan yang lain itu sunnah takbiratul ihram sunnah doa iftidah sunnah doa doa ketika kita sujud roko duduk semua sunnah hanya tahiyat saja kemudian salawat kepada nabi itu wajib itu bagian dari tahiyat akhir tapi tahiyat awal itu sunnah bukan wajib jadi kalau lupa boleh ditinggalkan boleh tinggal diganti dengan sujud sahwi kalau tidak sujud sahwi pun tetap sah kalau tidak kita baca setahiyat awal betul tapi kalau baca surat al-fatihah ketinggalan tidak kita baca itu tidak sah salah kita kenapa seorang muslim itu seorang yang harus melek dan cerdas terhadap sejarah karena kita baca di dalam surat al-fatihah itu doa kepada Allah ihdinas siratal ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus jalan yang lurus itu apa ditafsirkan al-islam al-qur'an as-sunnah ya al-hidayah itu jalan yang lurus jadi kita ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus yaitu jalannya al-qur'an jalannya islam jalannya sunnah jalannya hidayah tapi Allah mendefinisikan siratal mustaqim itu dengan contoh contoh sejarah apa contoh sejarahnya praktis yang disebut dengan siratal mustaqim adalah siratal ladhina an amta alaihim jalan yang lurus yang kita mintakan kepada Allah setiap hari agar kita diberikan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan karunia nikmat berarti mereka orang yang berlimpah kenikmatan dari Allah siapa mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah apakah orang kaya apakah orang yang berkuasa apakah orang чем punya banyak jabatan kalau yang disebut orang mendapatkan nikmat itu hanya mereka maka fir'aud itu orang yang paling banyak nikmat nya betul ya kalau yang disebut dengan orang banyak nikmat itu adalah orang yang kaya maka korun itu yang paling banyak nikmat nya kalau yang disebut dengan nikmat itu adalah orang yang banyak Kekuasaannya maka Haman Itu orang yang paling banyak Nikmatnya, tapi Dijadikan contoh tidak oleh Allah Bahwa mereka ini adalah Termasuk jalan Golongan orang-orang yang mendapatkan Nikmat, tidak Yang disebut oleh Allah Mereka yang mendapatkan nikmat Itu dijabarkan di dalam surat Ali Imran, siapa mereka Orang-orang yang mendapatkan Karunia, limpahan nikmat dari Allah Adalah mereka para Nabi Mereka orang-orang salih Mereka adalah Orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan mereka Adalah Minan nabiin, orang-orang Siddiqin, orang-orang yang jujur Benar dalam keimanannya Nah, ini kan perlu sejarah Betul Jadi kita ingin Isiratul Mustaqib Jalan yang lurus Maka kita harus Tahu sejarahnya para nabi Tahu sejarahnya Para siddiqin Tahu sejarahnya orang-orang salih Tahu sejarahnya Siapa? Orang-orang yang mati syahid di jalan Al-Allah Jadi suhadah Jadi siddiqin Jadi nabiin Jadi soh Salihin Ini perlu sejarah Maka kalau ada Tokoh Atau wali Makam keramat Yang tidak ada sejarahnya Nah itu Tidak perlu kita percaya Ya Kecuali ada Sejarahnya Mutawatir Ya Sunan Kudus Makamnya di Menara Kudus Kalijaga Ada buktinya Ada sejarahnya Ada asarnya Ya Itu bisa kita Lihat Tapi kalau Ada Wali-wali Makam keramat Yang tidak Tidak ada Tidak ada sejarahnya Tidak bisa terlaca Ya Ini benar Tidak Jangan-jangan Makam keramat itu Isinya bukan Kerangka Manusia Ya Mungkin kerangka yang lain Kan Bisa saja Di aku-aku Jadi makam keramat Disitu ya Nau Subillah Amin Zalih Nah itu harus Sejarahnya Jadi orang soleh Seperti Nabi Nabi Muhammad Itu satu-satunya Ya Pernah guru saya Bilang Ya Di Al-Azhar itu Banyak profesor yang bilang Mengatakan Makam Nabi Satu-satunya Yang bisa Diakini Kepercaya Diakini dan Dipercaya bahwa Itu adalah makam Seorang Nabi Itu hanya makam Nabi Muhammad Kalau makam Nabi yang lain Gimana Prof Tidak ada Bukti Tidak ada Dalilnya Tidak ada Arah Yang mengindikasikan Bahwa Disana betul Makam Nabi Tersebut Makam Nabi Muhammad Itu Dijamin oleh Allah Dia Akan ada Jadi saksi Sepanjang zaman Kalau makam Nabi lain Tidak bisa Kita yakin Oh disini ada Konon ceritanya Ada makam Nabi Adam Ada makam Siti Hawa Katanya di Jeddah Nah itu kan katanya Ada sepedanya Tinggi besar Itu sepeda Nabi Adam Apa iya Nabi Adam Sudah punya sepeda Itu kan baru Katanya Katanya Ada makam Nabi Siapa Nabi Su'eb Katanya Ada makam Nabi Hud Diaman Itu kan Tidak Itu belum Pasti Belum Bisa dipastikan Karena Satu-satunya Yang disebut Dengan dalil Yang mutawatir Ya Bahwasannya Makam seorang Nabi itu Benar Itu adalah Hanya Nabi Muhammad S.A.W. Kalau yang lain Bisa iya bisa tidak Hanya memang Konon Ya di daerah Hebron Khalil Di Palestina itu Ya disitu ada Makamnya Nabi Ibrahim Makamnya Nabi Ishak Dan lain sebagainya Tapi itu Konon Ya Tidak ada yang bisa Dipemastikan Itu adalah Makam Daripada Nabi-Nabi Bani Isra Bani Isra'im Nah Bapak Ibu yang terahmati Allah S.W.T Jadi Perlu sejarah Ya Jadi masyarakat Muslim Ya Kalau kita bicara tentang Karakteristik masyarakat Muslim Ya Bicara secara Runun Seperti Misalnya Secara Akademis Ya itu Bisa sering Bisa Bapak Ibu baca Banyak buku-buku yang menulis Tentang Apa itu karakteristik masyarakat Muslim Ya Tapi saya ingin Menyampaikan Tambahan saja Bagaimana Al-Quran Memandang Atau visi Al-Quran itu Menggambarkan Tentang masyarakat Muslim Nah ini pentingnya Kita Ya Memiliki apa Memiliki Kesamaan Visi Dengan Orang-orang Yang telah Diberikan karunia nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammadiyah ini Organisasi Yang dilahirkan oleh Seorang ulama Ulama besar Syekh Ahmad Dahlan Atau Muhammad Muhammad Darwish Ya itu nama Kecilnya Kemudian Mengingat Melanjutkan Da'wahnya Para Nabi dan Rasul Makanya Kor Kegiatan Aktivitas Daripada Muhammadiyah ini Adalah Da'wah Amar Ma'ruf Nahimukar Itulah Itulah Misi Yang dibawa oleh Seluruh Nabi dan Rasul Itulah Karakter Yang ada Pada diri Amnabiyin Siddiqin Syuhada Dan Salihin Ini karakternya Itu ada Ya Amar Ma'ruf Nahimuk Nahimukar Kenapa Dibikian Kalau kita bicara Individu Itu beda Karakter Individu Muslim Siapa Karakter Individu Muslim Yang Melaksanakan Rukun Islam Katakan Begitu ya Itu Individu Muslim Kalau kita Bicara Rukun Islam Itu Individu Ya Solat Zakam Puasa Haji Hanya Efeknya Nanti Harus Berdapat Kepada Masyarakat Muslim Coba Kita Lihat Di dalam Al-Quran Itu Ada Istilah Al-Muflihun Ya Pernah dengar Istilah Al-Muflihun Pernah ya Al-Muflihun Itu Dari surat Al-Muminun Qodaflah Al-Muminun Ayat 1-11 Al-Ladhinahum Fi Salatihim Khashihun Walladhinahum Hanillagwi Mu'ridun Walladhinahum Lizzakati Fa'ilun Walladhinahum Lifurujihim Hafizun Hafizun Ini baru 4 Ini baru 4 Ini kemenangan Keberuntungan Bagi siapa Individu 6 karakter Yang ada Dalam surat Al-Muminun Ayat 1-11 Kalau bicara Tentang masyarakat Muslim Artinya Terdiri dari Individu Yang melaksanakan 6 Karakter ini Plus Apa ya Plusnya Wal-Takum Kita harus Kita harus segera Memperbaiki Nilai Sama dengan Sistem perkuliahan Ini ada 6 mata kuliah Kita sudah lulus Belum 6 mata kuliah Ini Solat kita Sudah khusus Belum Sudah meninggalkan Hal-hal yang Tidak penting Belum Yang melalaikan Kita hidup ini Harus Fokus Jangan Kita Lalai Jangan kita Melakukan Aktifitas Yang membuang Buang Waktu Kita Nah ini Ini Anillah Wimoridun Kemudian zakat Kita Sudah kita kerjakan Belum Kemudian Kita Sudah menjaga Kemaluan Kita Belum Ya Menjaga Marwah Kita Ifah Kita Yang Belum Menikah Joblo Harus Segera Menikah Ya Kalau Yang sudah Menikah Merasa Ingin Nambah Ya Segeralah Soal Nanti Bilang-bilang Atau Izin Itu Urusan Nomor Dua Nanti Ibu-ibu Nanti Disini Urusannya Ya Tadi Saya Dialog Saya Cerita-cerita Dikit Di mobil Itu Dengan Ustadz Rosikun Rosikun Itu Hah Hah Rasikun Ini Tinggalnya Di mana Di Banjar Negara Aktifitasnya Banyak Di Purwokerto Bingung Pak Ustadz Ini pengen Nikah lagi Tapi istri Dilan Mengizinkan Sunnah Rasul Ini istrinya Binter Sunnah Rasul Itu Mas Ya Menikah Lagi Rasulullah Itu Kalau istrinya Menikah Dulu Terus Apa Jawaban Sampaian Begini Oh Itu Kurang pas Jawabannya Ya Balikin Saja Sama Istrinya Iya Khadijah Itu Meninggal Duluan Karena Dia Lebih tua Dari Rasulullah Ya Umurnya Jauh Beda Dengan Rasulullah Itu Beda 15 tahun Jadi Dia Lebih Cepat Meninggal Nah Kalau Dengan Istrinya Ini kan Umurnya Hampir Mirip Mirip Lama Itu Nunggu Meninggal Bapak Ibu Yang Rahmat Allah S.W.T. Jadi Ini juga Bagian dari Apa Menjaga Kemaluan Menjaga Kehormatan Ya Kalau Jauh Sering Jauh Dengan Dari Istrinya Itu kan Gangguannya Macem-macem Pahaya Betul Iya Apalagi Ustadz Itu Itu Kalau Ustadz Itu Kalau Datang Ngajar Ngaji Suka Ditawari Macem-macem Bukan Hanya Ditawari Makanan Ya Kadang-kadang Juga Ada Janda Yang Menawarkan Dirinya Untuk Dinikahi Kan Begitu Nah Ini Bahaya Itu Bagian Dari Apa Tidak Boleh Melakukan Hubungan Seksual Di Luar Pernikahan Ini Ciri Masyarakat Muslim Tidak Boleh Ada Free Sex Tidak Boleh Hubungan Sesama Jenis Ya Tidak Boleh Perkawinan Beda Agama Betul Ini Bagian Dari Apa Yang Yang Hanya Boleh Kita Berhubungan Seksual Itu Adalah Dengan Istri Istri Yang Kita Nikahi Dengan Aturan Sesuai Syariat Itu Baru Azwat Kita Itu Baru Istri Kita Kalau Tidak Sesuai Dengan Aturan Syariat Dia Bukan Zaujah Kita Pasangan Sejenis Itu Ada Istilah Suami Dan Istri Juga Artinya Yang Bagaimana Siapa Yang Dominan Siapa Yang Superior Dan Siapa Yang Inferior Itu Istilah Mereka Itu Kaum LGBT Itu Tidak Ada Dalam Islam Tidak Ada Pernikahan Seperti Itu Ya Kemudian Tidak Ada Pernikahan Hubungan Seksual Di Luar Pernikahan Tidak Ada Yang Namanya Hubungan Seksual Non Marital Ya Di Luar Pernikahan Tidak Ada Hubungan Seksual Ya Kecuali Ada Yang Mempromosikan Buat Disertasi Doktor Di UIN Yogyakarta Tahun 2019 Kemarin Sebelum Corona Ya Itu Bikin Disertasi Tentang Milkul Yamin Milkul Yamin Ini Auma Malakat Aimanuhum Itu kan Ada Ayatnya Tadi Sambungan Ya Atau Istri Itu Bukan Hanya Dengan Akad Nikah Tapi Akad Kepemilikan Akad Kepemilikan Itu Tidak Perlu Akad Nikah Lagi Seorang Budak Hamba Sahaya Perempuan Kalau Dia Sudah Dimiliki Dibeli Oleh Tuhannya Majikannya Maka Dia Sudah Otomatis Bisa Di Dalam Tanda Petik Dipakai Untuk Tujuan Apa Sanya Itu Akad Akad Tapi Akad Tam Dalam Islam Itu Ada Adabnya Ada Etikanya Ada Kehormatan Bagi Si perempuan Yang menjadi Hamba Sahaya Bukan Lalu Kemudian Berhubungan Semua Kemudian Berhubungan Di luar Batas Yang Tidak Diperkenankan Oleh Syariat Islam Itu Kalau Masih ada Perbudakan Kalau Sudah Tidak Ada Perbudakan Tidak Ada Lagi Mil Kuliamin Nah Jangan Kemudian Mil Kuliamin Ditransfer Dialih Fungsikan Untuk Membenarkan Hubungan Kepada Lawan Jenis Ya Walaupun Di luar Pernikahan Asal Memenuhi Syarat Suka Sama Suka Ini yang Dikembangkan oleh Barat Namanya Sexual Consent Sexual Consent Ini Jadi Melakukan Aktifitas Sexual Sesuai Dengan Persetujuan Para Pihak Ya Artinya Bahasa Lainnya Kumpul Kebo Ya Kumpul Kebo Sama Cleven Hidup Serumah Punya Anak Tapi Dia Tidak Menikah Aneh Bin Ajaib Siapa Contohnya Ronaldo Ya Bo Ibu-ibu Suka Melihat Ronaldo Atletis Ganteng Kaya Anak-anak Romaja Tapi Jangan Dicontoh Itu Perilakunya Ronaldo Itu Meskipun Ada pendampingnya Perempuan Dia tidak Sesama jenis Ya Kemudian Ada anak-anaknya Empat Itu kan Kemarin Di foto Itu Di Apa Dividiokan Ketika dia Disambut Di mana Di Arab Saudi Jadi pemain Tim baru Di apa Di Arab Saudi Klub Sepak bola Di gaji Satu tahun Tiga triliun Ya Kira-kira Anak Romaja Putri Kalau Calon Suaminya Gajinya Tiga triliun Tiap tahun Mau gak Itu Berlomba-lomba Itu Jadi Jadi Istri Kedua Ketiganya Yang penting Gaji Tiga triliun Itu Setahun Nah Itu Gak bisa Dijadikan Contoh Itu Bukan Masyarakat Islam Free Sex Summer Levent Kumpul Kembo Perkawinan Sejenis Itu Bukan Ciri Masyarakat Muslim Jadi Kalau Ada Orang Islam Membenarkan Walaupun Dia tidak Mempraktekkan Walaupun Dia tidak Mempraktekkan Tapi Membenarkan Berempati Dengan Dasar Dali Hak Asasi Manusia Berempati Memberikan Perlindungan Ya sudah Gak apa-apa Dikasih Jaminan Hukum Saja Jaminan Konstitusi Mereka Dilindungi Hak-haknya Dihormati Sikap Yang Seperti Itu Itu Bukan Cermin Dari Akhidah Dan Syariat Islam Maka Orang Itu Bukan Bagian Dari Masyarakat Muslim Sama Seperti Ketika Bicara Tentang Pernikahan Pernikahan Beda Agama Kan Kita Bicara Azwaj Itu Sesuai Dengan Aturan Syariat Islam Membangun Masyarakat Muslim Kalau Ada Orang Islam Kawin Dia Dengan Pasangan Yang Berbeda Akidah Berbeda Agama Bagaimana Ini Dia Bisa Menjadi Anggota Masyarakat Muslim Sementara Al-Quran Dan Sunnah Sudah Melarang Melarangnya Dari Empat Macam Perkawinan Dengan Non-Muslim Satu Dengan Ahli Kitab Yang kedua Dengan Musrikin Apakah Itu Pasangannya Laki-laki Atau Perempuan Baik Itu Ahli Kitab Maupun Musrikin Berarti Empat Model Yang Dibenarkan Itu Hanya Satu Yang Dibolehkan Al-Quran Siapa Laki-laki Muslim Menikah Dengan Wanita Ahlul Kitab Dalilnya Apa Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Jadi Allah Menghalalkan Sembelian Ahli Kitab Dimakan Oleh Orang-orang Islam Sebagaimana Sembelian Kamu Orang Islam Boleh Dimakan Oleh Ahlul Kitab Nah Ini Kan Masih Tanda Tanya Sembelian Seperti Apa Ya Kalau Di Kita Sembelian Non-Muslim Ya Kan Kita Tidak Bisa Menjamin Ya Kehalalan Sembelian Mereka Sembelian Itu Nyebut Nama Siapa Kalau Nyebut Nama Selain Allah Itu Kan Jadinya Sembelian Tidak Halal Buat Kita Makan Betul Tapi Dulu Sembelian Ahli Kitab Dalam Pengertian Yang Khusus Itu Dibolehkan Dimakan Dikonsumsi Orang Islam Dan Perempuan Perempuan Yang Menjaga Kemaluannya Menjaga Puruhah Dan Ifahnya Itu Halal Buat Kalian Para Ulama Berdebat Panjang Apakah Ahli Kitab Wanita Alkitab Itu Masih Ada Atau Tidak Ada Sehingga Bisa Kita Amalkan Ayat Ini Jumhur Ulama Mengatakan Ahlul Kitab Tidak Ada Lagi Seperti Yang Disampaikan Al-Quran Sebagian Sahabat Mengatakan Ahlul Kitab Itu Termasuk Golongan Orang Musrik Ya Oke Sudah jam Sembilan Ini Jadi Ngobrolnya Kepanjangan Ini Bicara Tentang Tema Yang Cukup Luas Dan Ini Harus Dimengerti Oleh Jamaah Semuanya Jadi Intinya Adalah Kita Harus Memperhatikan Karakter Masyarakat Muslim Ini Dari Mana Penguasaan Kita Terhadap Sejarah Kesimpulannya Yaitu Orang-orang Yang Diritai Oleh Allah Diberikan Nihmat Oleh Allah Bukan Jalan Orang-orang Yang Dimurkai Oleh Allah Dan Orang-orang Yang Tersesat Maka Ayat Kisah-kisah Tentang Yahudi Tentang Nasrani Ahli Kitab Itu Semua Jadi Cerminan Bagi Kita Nah Ini Umat Terdahulu Yang Masih Sampai Sekarang Itu Adalah Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasrani Maka Panduan Kita Adalah Al-Quran Bagaimana Dalam bermu'amalah Dalam Membangun Keluarga Membangun Rumah Tangga Itu Semua Kita Harus Merujuk Kepada Al-Quran Dan Sunnah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Kemudian Yang Kedua Kesimpulannya Selain Merujuk Kepada Sejarah Masyarakat Muslim Ini Juga Harus Menegakkan Fungsi Fungsi Sosial Umat Fungsi Sosial Umat Yang Paling Besar Itu Adalah Amar Ma'ruf Dan Kalau Solat Zakat Puasa Haji Atau Ditambah Dengan Beberapa Poin Di dalam Surat Al-Mu'minun Itu Untuk Individu Kita Bagaimana Menjadi Orang Yang Salih Menjadi Orang Yang Benar Di Mata Allah Tapi Untuk Menjadi Umat Yang Terbaik Masyarakat Muslim Yang Ideal Ini Kita Harus Memenuhi Syarat Yang Ada Di Dalam Surat Ali Ali Imran Di Antaranya Amar Amar Menciptakan Kebaikan Kesalahan Sosial Kesalahan Komunal Dengan Menegakkan Da'wah Amar Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Juga Menerapkan Toleransi Beragama Yang Benar Ini Masyarakat Muslim Apakah Masyarakat Muslim Itu Hanya Terdiri Orang Islam Saja Gak Mungkin Karena Banyak Juga Masyarakat Non Muslim Terintegrasi Masuk Sekarang Ini Dalam Bentuk Terakhir Karena Waktu Sudah Agak Siang Kita Sekarang Bukan Hanya Hidup Dalam Masyarakat Yang Murni Muslim Tapi Juga Kita Sudah Negara Kita Ini Nation State Jadi Negara Yang Berbasis Kepada Kebangsaan Artinya Apa Dari Komunitas Agama Agama Yang Lain Itu Juga Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Bagaimana Kita Menyelaraskan Nilai Nilai Agama Yang Berkaitan Dengan Masyarakat Islam Dengan Masyarakat Yang Multi Agama Dan Multi Etnis Ini Juga Kita Pahami Dengan Benar Itu Ada Kaedah Kaedah Panduannya Dalam Al-Quran Dan Sunnah Kita Bertoleransi Kepada Mereka Dalam Perkara Perkara Yang Bukan Akidah Urusan Sosial Urusan Kemasyarakatan Kerjasama Ekonomi Kerjasama Pendidikan Kerjasama Teknik Boleh Enggak Dengan Non Muslim Boleh Kalau Mereka Lebih Unggul Dari Kita Belajar Kepada Mereka Kalau Kita Lebih Unggul Dari Mereka Mereka Boleh Belajar Kepada Kita Sebagaimana Peradaban Di mana Andalusia Peradaban Di Spanyol Peradaban Muslim Muslim Di India Peradaban Muslim Ottoman Turki Non Muslim Waktu itu Bodoh Berkemunduran Mereka Belajar Kepada Islam Yang Berkemajuan Yang Lebih Maju Daripada Mereka Belajar Di Spanyol Di Cordoba Mereka Belajar Di Irak Di Bagdad Mereka Belajar Ilmu Filsafat Teknik Dan Lain Sebagainya Itu Masyarakat Islam Masyarakat Yang Terbuka Tapi Dalam Masalah Akhidah Kita Tidak Ada Toleransi Lakum Dinoko Waliyadin Untuk Kamu Agamamu Untuk Kami Agamaka Kami Kita Tidak Ikut Campur Dalam Urusan Ritual Agama Orang Lain Sebagaimana Umat Agama Lain Tidak Boleh Ikut Campur Dalam Urusan Akhidah Dan Ritual Ibadah Umat Islam Paham Paham Tidak Insya Allah Ini Yang Harus Jadi Patokan Pedoman Kita Semuanya Menciptakan Masyarakat Islam Bukan Berarti Eksklusif Kita Bisa Inklusif Mencakup Kepada Masyarakat Yang Beragama Lain Di Luar Islam Tetapi Ada Batasannya Toleransi Kita Dalam Masalah Masalah Sosial Mengamalah Ekonomi Ya Dan Sebagainya Teknik Salik Belajar Salik Bertukar Ilmu Pengalaman Kita Belajar Ke Amerika Belajar Ke Eropa Belajar Ke Jepang Mereka Masyarakat Yang Non Muslim World View Bukan Islam Maka Kita Boleh Belajar Dalam Masalah Teknik Teknologi Belajar Sastra Belajar Budaya Belajar Ilmu Ekonomi Belajar Politik Tapi Kita Punya Saringan Filter Jangan Sampai Ilmu Ilmu Humaniora Social Science Yang kita Pelajari Dari Barat Lalu Kita Ambil Juga Ideologi Baratnya Itu Enggak Jadi Ini Dunia Dunia Perguruan Tinggi Ini Pertukaran Pertukaran Kita Kita Ambil Yang Baik Baik Kita Ambil Dia Disiplin Waktu Soal Disiplin Tadi Disiko Harus Kita Ambil Dari Barat Kebersihan Kita Ambil Dari Barat Teknik Teknik Teknologi Kita Ambil Dari Barat Tapi Nilai Akidah Yang Masuk Kedalam Ilmu Humaniora Dan Social Science Ilmu Ilmu Sosial Ini Harus Kita Tapis Kita Seleksi Nah Barulah Kita Bisa Menata Masyarakat Muslim Atau Masyarakat Islam Yang Sebenar Benarnya Itulah Tujuan Kita Bermuhammadiyah Di Persyarikatan Muhammadiyah Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Hadhan Allahu Yaakum Hajimahid Nasul Min Allah Fatun Karim Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Udah Selesai Pengecoran Rooftop Ya Itu Apa Tangga Buat kebawah Yang Ini Di atas Buat torrent Dua biji Ini Semua Udah Dikeliling Tembok Ya Ini Untuk Lentai Paling Atas Buat Futsal Buat Futsal Buat Tanaman Hidroponik Juga Insyaallah Terus Support Teman Alhamdulillah Terus Selesai Pengecoran Semuanya Ya Ini Progres Kita Terbaru Dan Jadi Buat Olahraga Buat Utilitis Multiguna Nah Kita Turun Sini Semua Ini Lantai Tiga Ini Untuk Asrama Ya Untuk Kamar Kamar Untuk Kamar Kamar Dan Nah Disitu Musyola Nanti Disitu Musyola Ya Ini Kamar Kamar Dan Musyola Buat Santri Santri Tahfiz Kita Insyaallah Nah Ini Lantai Dua Kita Turun Ini Untuk Kelas Kelas Ya Kelas Kelas Tahfiz Kelas Kelas Tadabur Insyaallah Semoga Jadi Alhamdulillah Bukan dukungan Antur Semua Tinggal Kebawah Disini Buat Aula Aula Semua Disini Ya Mohon Doanya Terus Mudah-mudahan Berkah Mudah-mudahan Tipe Jadi Finishing Kira-kira Finishingnya Ini Butuh Satu Setengah M Lagi Ya Mudah-mudahan Al-Fatihah